selamat menikmati nah disini kita menggunakan salah satu plugin teman-teman kita buka dulu gamenya disini saya disini menggunakan versi terbaru teman-teman yaitu versi 2.10 nah disini kita akan coba cari gambar terlebih dahulu disini sudah saya download tadi di Pixabay ya kita download di Pixabay disini saya akan gunakan salah satu gambar seperti ini teman-teman nah untuk plugin ini sebenarnya kalau teman-teman menggunakan langit ke-7 yang versi Pro maka sudah terinstall sedangkan yang masih versi Lite perlu kita install dulu pluginnya teman-teman ya nanti cara menginstallnya saya sertakan di kolom deskripsinya silahkan teman-teman baca ya baik disini saya menggunakan salah satu fiturnya teman-teman ya nah pertama disini kita akan seleksi objek yang tidak kita pakai disini ya mungkin disini saya akan hilangkan orang ini ya nah disini kita seleksi menggunakan terserah teman-teman ya mungkin kotak juga boleh disini saya menggunakan pre-seleksi ataupun teman-teman juga pilih bisa tekan tombol F kemudian kita seleksi sembarangan seperti ini ya jadi kita tidak terlalu dikhususkan untuk menseleksi objek ini terlalu detail ya cukup seperti ini kemudian kalau sudah maka akan tampil semacam semut disini ya nah garis-garis hidup seperti ini kalau sudah tinggal tinggal teman-teman ya atur disini ada bagian federnya nah di bagian feder S ini ya kalau misalnya kita besarkan maka nanti dia akan semakin halus ya maka disini saya mungkin masukkan di angka 10 saja ya nanti teman-teman silahkan tes dulu ya tergantung dari resolusi gambarnya sendiri ya kalau sudah tinggal kita tekan enter ya maka disini kita pergi ke bagian filter kemudian kita pergi ke enhance-nya kemudian kita pilih disini ada health selection kita klik maka akan tampil seperti ini teman-teman ya nah kemudian di bagian context sampling width-nya disini saya menggunakan standar yaitu 50 kemudian sample from all around nah maksudnya disinilah kita mengambil sample ya disini kita mengambil sample kita pilih yang bagian around ya karena disini ada side kemudian ada above dan along eh below ya kemudian kita kalau kita pilih yang bagian all around maka dia akan mengambil sample seluruh di sekeliling ini teman-teman kemudian kalau kita pilih yang bagian side maka dia hanya mencari sample yang ada di bagian dalam saja maksudnya untuk menghapus ini maka dia gunakan objek-objek yang ada disini ya kemudian kalau kita gunakan above dan below maka dia mengambil sample itu dari atas dan bawah saja teman-teman nah karena disini gambarnya itu sudah kompleks maka kita gunakan yang above dan below saja eh maaf kita gunakan yang all around ya oke kemudian disini feeling order-nya kita acak saja teman-teman disini ada inward, towards, center dan sebagainya kita klik random kemudian kita pilih ok disini kita tunggu sampai selesai ya nah ini proses sintetiknya nah sekarang sudah cepat teman-teman ya kalau kita menggunakan tool line masih terlihat kasar maka kalau kita gunakan plug ini terlihat halus kalau sudah seperti ini tinggal kita periksa saja teman-teman nah disini oke sudah sangat halus ya kemudian kalau sudah tinggal kita pilih bagian select kemudian kita pilih none maka hasilnya seperti ini nah kalau misalnya baru saja kita hilangkan seleksinya maka akan terlihat seperti jalur-jalur seperti ini teman-teman ya nah untuk itu bisa gunakan heling ya kemudian disini kita tekan control ya kita ambil sample di dalam disini kalau sudah size-nya kita hilangkan nah bisa teman-teman di atur lagi disini ya kalau misalnya kurang halus oke seperti ini baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati